Seorang pemuda berusia 33 tahun asal desa Sirnabaya, Karawang hanya bisa berdiam di rumah. Bukan karena malas atau enggan bergaul, tapi karena bobotnya di atas rata-rata yang mencapai 2 kuintal sehingga ia sulit beraktivitas. Tim dokter rumah sakit umum daerah Karawang memeriksa kondisi kesehatan Yudi Hermanto yang berusia 33 tahun. Warga asal Sirnabaya, Kabupaten Karawang, bobot tubuhnya sudah mencapai 2 kuintal atau 200 kg. Kondisi obesitas ini sudah dialami Yudi sejak tahun 2016 lalu dan tubuhnya terus membesar. Tak jarang Yudi sering merasakan sakit di bagian perut dan selalu kelelahan saat berjalan. Akibatnya kini Yudi memilih diam di rumah. Bisa? Kalau geraknya dibatasi gitu. Ada keluhan rasa sakit nggak? Di perut. Rasanya nyala? Ya. Terang. Ini berat badannya berapa kan ya? Mas. Kalau rumpah pun semangat itu. Oh bener. Tapi kalau jalan berat gitu loh. Kalau jalan berat gitu. Suka seset lapis juga. Ibu kandung Yudi, seorang janda yang hanya mengandalkan uang dari hasil berjualan gorengan tidak bisa berbuat banyak melihat kondisi anaknya. Yudi sempat dibawa ke rumah sakit swasta di Karawang namun pihak dokter hanya memberikan obat. Darahnya lontar bukan? Ya ada lah, ada setahun lebih yang nggak ini yang nambah lebih. Ini awalnya langsung di dunia atau ada? Ya, kadangnya ya nggak begini. Kandungnya gimana? Ya gemuk, gemuk, lambat, 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 gitu aja. Sekarang lalu parah, gitu. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO pada tahun 2008, sekitar 4,8 persen dari total penduduk Indonesia mengalami obesitas. Diperkirakan kondisi ini dialami oleh 6,9 persen pria dan 2,6 persen wanita dari seluruh jumlah penduduk. Dian Firman Syah, Karawang